Upaya penyelundupan barang diduga sabu digagalkan oleh petugas lapas kelas 2 B. Singkawang. Kejadian bermula ketika seorang pengemudi ojek daring membawa sejumlah barang titipan ke lapas pada hari minggu kemarin. Di antara barang tersebut terdapat 14 cincau yang diklaim merupakan titipan untuk berbuka puasa warga binaan. Petugas kemudian memeriksa barang titipan tersebut dan mendapati cincau tersebut telah dipotong namun tidak berisikan air. Tersembunyi di balik cincau tersebut klip kecil plastik hitam yang lalu dibongkar petugas dan menemukan 42 paket barang haram diduga sabu. Setelah masuk untuk menitip barang maka anggota P2U bernama Iqbal memasukkan barang dan memasukkan ojol tersebut ke dalam ruang P2U. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap titipan yang di bawah ojol tersebut terdapat kecurigaan di dalam minuman yang namanya cincau. Di mana terdapat potongan atau bungkusan hitam yang beda dengan cincau lainnya. Cincau itu berjumlah 4 gelas. Jadi 1 gelas utuh minuman cincau sementara yang 3 gelas itu berisi. Untuk kepentingan proses hukum penanganan pengemudi ojek online tersebut telah dikoordinasikan dengan Satuan Narkoba Kepolisian Resor Singkawang.